Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan tokoh yang ditulis orang lain. Di dalam buku biografi, tidak hanya mencatat daftar tanggal lahir dan data pekerjaan tokoh, tetapi biografi juga menceritakan tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Yang paling penting, buku biografi harus memuat gagasan, sikap, dan tindakan tokoh. Nah, kalian sekarang sudah membaca buku Kaseto Punya Mimpi. Sekarang, coba jelaskan. Ringkasan kelahiran, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, dan kiprah Kaseto di bidang pendidikan. Kaseto Mulyadi lahir di Klaten pada tanggal 28 Agustus 1951. Kaseto mempunyai saudara kembar yang bernama Kak Kresno Mulyadi. Dinamakan Kaseto karena pada waktu lahir kulitnya sangat putih. Sementara saudara kembarnya yang agak hitam dinamakan Kresno. Dalam bahasa Jawa, Kaseto berarti putih, sementara Kresno berarti hitam, Kak. Walaupun berasal dari keluarga yang susah, tetapi Kak Seto cukup mengenyam pendidikan. Waktu SMA di Surabaya, biaya sekolah Kaseto dan Kak Kresno ditanggung oleh paman dan bibinya. Setelah lulus SMA, barulah Kak Seto pergi ke Jakarta dan kuliah di jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Hingga mendapat gelar dokter psikologi. Itu tadi, latar belakang kelahiran dan pendidikan. Sekarang, coba kalian kemukakan latar belakang keluarga dan kiprahnya di bidang pendidikan. Keluarga Kaseto bukanlah keluarga yang berada. Hidupnya sangat sederhana. Bahkan, untuk biaya sekolah pun terpaksa ditanggung oleh paman dan bibinya. Tetapi, sejak kecil diajarkan oleh orang tuanya untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Untuk kiprahnya di bidang pendidikan, jelas sangat banyak. Di antaranya, Kak Seto memposisikan dirinya sebagai guru, sahabat, dan orang tua bagi anak-anak Indonesia. Tujuannya, supaya anak Indonesia menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan mampu untuk berbuat sesuatu yang baik. Sejak tahun 1998, Kak Seto menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak.